Persebaya Surabaya terus matangkan persiapan jelang tanding lawan PS Sleman. Persebaya Surabaya terus lakukan persiapan jelang bentrok kontra PS Sleman di pekan ke-24 Liga 1. Kabar buruknya, bomber asal Brasil Paulo Victor belum bisa dipastikan bermain karena cedera. Persebaya Surabaya terus matangkan persiapan jelang menghadapi PS Sleman, hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Porsi latihan taktikal diberikan tim pelatih, Persebaya diuntungkan dengan waktu persiapan yang cukup lama akibat ditundanya duel kontra posis Semarang di pekan 23. Meski demikian, Bajul Ijo diragukan bisa tampil dengan kekuatan terbaik karena sang striker asal Brasil Paulo Victor masih dibekap cedera hamstring. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengaku mewaspadai kebangkitan PS Sleman yang meraih sejumlah hasil positif sejak awal putaran kedua. Di laga nanti, skuad Green Force mengusung misi memperpanjang rekor kemenangan setelah selalu menang dalam lima laga beruntun. Laga Persebaya kontra PS Sleman akan menjadi pertarungan dua pelatih lokal yang masih tersisa mengarsiteki Klub Liga 1. Duel ini akan digelar di Stadion Joko Samudro Gresik, Senin tanggal 13 Februari 2023 sore. Persebaya Surabaya akan tampil pincang saat menjamu PS Sleman di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin sore, Laga Pekan 24, tim berjuluk Bajul Ijo turun tanpa gelandang lincahnya, Brilian Aldama yang masih dalam masa pemulihan cedera. Tidak hanya itu, striker asing Persebaya, Paulo Victor yang mengalami cedera hamstring juga masih diragukan tampil. Brilian sudah pasti tidak masuk dalam tim karena cedera, Victor saya lihat sampai besok apakah dia masuk dalam line-up atau tidak kata Aji Santoso. Perkembangan Victor sudah cukup bagus, tapi jika memang tidak memungkinkan tidak mau dipaksa, saya lebih mempersiapkan Victor untuk pertandingan lawan Bali United tambahnya. Sementara M. Alwi selamat yang mendapat akumulasi kartu tetap bisa diturunkan, karena pemberlakuan larangan bermain itu saat Persebaya hadapi PSIS Semarang yang diputuskan ditunda. Secara keseluruhan pemain lain sangat siap hadapi pertandingan sangat penting ini, tegas pelatih berlisensi AFC Pro tersebut. Aji Santoso juga tidak menilai menjadi sebuah keuntungan timnya memiliki waktu istirahat lebih lama akibat laga menghadapi PSIS Semarang ditunda. Itu bukan jaminan, yang terpenting adalah bagaimana caranya kami bermain tegasnya. Aji Santoso meyakini laga ini tidak mudah, karena PSS Sleman datang dengan modal kemenangan 2-1 dari Persi Kediri. Namun, Persebaya juga sedang dalam tren positif 5 laga beruntun selalu menang.